Jakarta, Kylian Mbappé buka-bukaan soal kondisi internal Paris Saint-Germain. Dia mengakui PSG klub yang tidak sehat dan terpecah belah. Hubungan Mbappé dan PSG sedang memanas akhir-akhir ini. Penyebabnya yakni belum jelasnya masa depan bomber 24 tahun tersebut. Kontrak Mbappé habis musim panas 2024 dan punya oksi perpanjangan setahun yang belum di-attacken. PSG mendesak pemainnya itu untuk segera menekan perpanjang kontrak apabila mau bertahan. PSG punya alasan tersendiri untuk mendesak Mbappé. Les Parisiennes tidak mau jawara piala dunia 2018 itu cabut ke klub lain dengan status free transfer. Kylian Mbappé mengungkapkan ketidakpuasannya di Paris Saint-Germain. Dia terutama tak puas karena belum merasakan titel tertinggi Eropa, Liga Champions. Tidak hanya itu, Mbappé juga menyebut PSG sebagai klub yang mengundang banyak gosip. Hal tersebut terjadi karena situasi PSG yang terpecah belah. PSG adalah klub yang terpecah belah, jadi tentu saja itu mengundang kabar miring. Apakah orang-orang meremehkan performa saya? Ya, tapi di waktu yang bersamaan saya tidak menganggap hal tersebut, kata Mbappé dalam wawancara dengan Football France di Camerun. Di Perancis, mereka menyaksikan saya tumbuh. Mereka melihat saya setiap waktu di PSG pada tiap akhir pekan dan di tim nasional. Saya mencetak banyak gol selama beberapa tahun. Bagi orang-orang, itu menjadi hal yang normal, sambungnya. Saya tidak pernah mengeluh ketika performa saya diremehkan. Kita semua masyarakat konsumtif di mana mindsetnya adalah, itu bagus, tapi coba lebih baik lagi. Faktanya saya merasakan ini semua di Paris. Saya merasa bermain di PSG tidak banyak membantu karena di sana tim yang terpecah belah, klub yang memecah belah. Tentu saja itu memancing omongan miring, tapi saya tidak merasa terganggu karena saya tahu apa yang saya lakukan dan bagaimana melakukannya, Kilian Mbappe menjelaskan.